Ini pembunuhan, gitu. Oke, oke. Saya berpindah ke Pak Ugro. Pak Ugro, terakhir Anda berdialog di MTV, Anda masih punya pegangan bahwa ini adalah pembunuhan. Setelah mendengarkan kemudian nofum atau penjelasan dari kuasa hukum terpidana, Anda masih dalam posisi bahwa meyakini ini adalah pembunuhan, Pak Ugro? Iya, dari awal memang ini kan ada pembunuhan. Iya kan? Kalau saya mengatakan ini kecelakaan unitas kan belum ada yang memproses, siapa memproses. Walaupun di indikasi nanti ada kecelakaan unitas ya silahkan-silahkan aja gitu, gak ada masalah kan, gak ada larangan. Bagi saya ini peristiwanya ada dua sejoli laki-laki perempuan, anak muda meninggal di jalan layang. Kemudian di situ diduga ada pelaku dari mulai tersangka terderakwa sampai terpidana. Nah, dan halus bukti hanya keterangan saksi, keterangan saya dan transaksi, plus barang bukti yang kira-kira nyambung ke pembunuhan tidak jelas. Iya kan? Kemudian sepeda motor ditemukan, visem tidak jelas juga, hanya visem seperti visem ditemukan, apa, sperma dan sebagainya. Nah, bagi saya sekarang bagaimana membuktikan bahwa mereka ada peristiwa dugaan, pidana pembunuhan atau pidana pembunuhan, kemudian pelakunya bukan mereka. Sekarang konsentrasi pekini. Peninjur kembali ini, dana sopurni seperti itu. Tapi kasusnya juga harus diungkap. Motivasinya apa? Kemudian juga bagaimana modus operandinya pelaku ini seperti ini. Diungkap nanti, ya seolah-olah nyawa itu murah gitu. Jadi saya rasa ini terobosan baru bagi hukum di kita, kalau dinyatakan PK yang sebelum diajukan, saya juga baca-baca pasal 263 sampai 269. Kalaupun PK ditolak, itu ditolak dalam rangka apa? Kecuali sudah ada putusan PK, ya kan, yang menetapkan bahwa itu PK-nya, katakanlah putusannya tetap ditolak ya. Tapi kalau hanya ditolak yang ayat, kalau nggak salah ayat A-nya itu, yang nomor satu, mungkin masih kekurangan-kekurangan yang keyakinan hakim, mana kekurangan-kekurangan ekstrais dan sebagainya, dikebalikan lagi, tapi bisa diajukan PK kembali. Walaupun ketentuan PK-nya sekali. Atau ini dianggap sebagai PK luar biasa. Seperti kasusnya yang dulu ada Joko Cantra, yang itu kan gunakan PK luar biasa. Walaupun sekarang dilarang kalau Jaksa ngajukan peninjuran kembali. Nah, bagi saya, mari kita belajar bersama, kita melihat bagaimana pelaku utama saja sudah dibebaskan, PG yang ditangkap kemarin mengenai pra-peradilan. Nah, sekarang kalau pasal 55-56, mereka ini kalau dukungan semur hidup, kalau PG yang asli ketangkap pelakunya, sepertiga dari semur hidup ditambahkan berapa kira-kira semur hidup, sepertiga semur hidup. Aturannya nggak jelas di sini. Jadi ini terobosan baru, mudah-mudahan kita semua bisa sadar bahwa, ya, mari kita tegakkan hukum ini untuk menarik keadilan dan kebenaran yang hakiki itu saja. Pak Ugro, saya ingin mengafirmasi ini untuk membuat ini lebih jelas. Artinya posisi Anda masih meyakini bahwa memang ada pembunuhan di sini, tapi Anda tidak yakin bahwa mereka lah yang melakukan pembunuhan itu. Demikian, Pak Ugro? Ya, saya juga, ini kan bebas ya, masalah debat misalnya gitu. Misalnya jam dan sebagainya, ada UTC dan sebagainya. Saya juga coba pelajari, jadi saya tidak terbawa kekecelakaan umumitas dulu, saya tetap ke arah pembunuhan tadi. Supaya coba tidak geser kiri-kanan, jalan di tog kiri-kanan, diajar mobil di belakang nanti. Saya tetap prinsip di situ dulu. Oke. Oke. Balik lagi ke sidang PK. Siapa yang menurut pandangan Anda, Pak Ugro, harus dihadirkan tim kuasa hukum terpidana dalam sidang PK kali ini? Ya, sekarang yang namanya PK itu kan menurut saya saksi, apa ya, hukum yang bisa dijadikan patokan, bahwa dia yang dituduh sebagai pelaku utama di situ, yang lain adalah 55 atau 56 di situ, kemudian dia dinyatakan bebas tidak bisa diproses dan sebagainya. Kalau pelaku utama saja sudah dinyatakan bebas tidak bisa diproses, apalagi pelaku yang lain di situ. Kemudian saya juga sangat apresiasi kepada Pak Otto, bahwa selama ada pemeriksaan, dalam pemeriksaan tidak diampingi penasihat hukum. Dan itu sudah ada putusan dari Mahkamah Akung ya, itu jadikan juga. Nah, hukum tidak dibuat main-main seperti itu, padahal pasalnya pasal dugaan pembunuhan, itu saja. Oke.